Pemain Timnas U22 Indonesia, Indra Shafri, mengatakan kunci sukses tim untuk meraih medali emas di SEA Games 2023 adalah tetap fokus dan bekerja keras. Timnas U22 Indonesia memang berada di grup cukup mudah, yakni grup A bersama Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Timor Leste. Meski berada di grup mudah, Indra Shafri ingin pemain Timnas U22 Indonesia tetap waspada. Menurut Direktur Teknik, Dirtek, PSSI itu, kekuatan lawan tidak boleh diremehkan. Kamboja saat ini sudah berkembang ke arah yang lebih bagus, sebagai tuan rumah mereka bisa menjegal asat Timnas U22 Indonesia mendapatkan medali emas. Pertandingan-pertandingan di SEA Games yang jadwalnya padat, dan tentu saya selalu bicara dengan para pemain siapapun lawannya kita harus tetap fokus, tetap waspada, dan tetap kerja keras. Ujar Indra Shafri dikutip superbowl.id dari laman resmi PSSI. Di grup A ada tuan rumah Kamboja. Mereka sudah berbenah perkembangan sepak bolanya dan menentukan kualitas permainan yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Untuk mendapatkan hasil maksimal, Indra Shafri akan melakukan beberapa uji coba. Pertama melawan klub Liga 1, Bayangkara FC, dan melawan Lebanon. Pertandingan melawan Bayangkara FC akan berlangsung pada tanggal 11 April tahun 2023. Kemudian dilanjutkan melawan Lebanon yang berlangsung pada 14 dan tanggal 16 April tahun 2023. Selain itu, pada tanggal 18 April Indra Shafri ingin mencari satu lawan lagi sebelum berjuang di SEA Games 2023. Pada SEA Games 2023, Indra Shafri dan timnas U22 Indonesia diberi beban untuk mendapatkan medali emas. Tugas tersebut cukup berat, pasalnya Thailand dan Vietnam masih menjadi lawan sulit bagi Garuda Muda. Tapi Indra Shafri yakin timnya mampu mengalahkan dua rivalnya tersebut. Insya Allah dengan persiapan yang baik, tim U22 bisa mencapai target yang diinginkan. Tentu mohon doa dari semua masyarakat Indonesia, mudah-mudahan apa yang kita impikan bisa tercapai yakni medali emas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!